Intro Prediksi Liverpool vs Everton 21 Februari 2021 Juara pertahanan peringkat 6, Liverpool akan menjemuh peringkat 7 Everton pada pekan ke-25 Premier League 2021, Minggu 21 Februari 2021. Mampukah The Reds memanfaatkan Mercedes-Benz ini untuk memulihkan Manchester Field? Liverpool tambah 1 kemenangan dalam 5 pertandingan kandah terakhirnya di Liga. Pasukan Jordan Cup ditahan imbang West Brom 1-1 dan Manchester United 0-0. Kemudian ditaklukkan Burnley dan Brighton dengan skor identik 0-1 dan dihantam Manchester City 1-4. Pekan lalu, Liverpool juga ditumbangkan tuan rumah Leicester City 1-3. Namun, The Reds bangkit dengan memukul RB Leipzig 2-0 di Liga Champion melalui gol-gol Serio Mane dan Muhammad Salah. Kemenangan atas Leipzig itu menjadi pendongkrak moral. Liverpool jelang derpi melawan San Rival Sukota. Everton sendiri sedang mengalami penurunan performa. Dalam dua laga terakhirnya di Premier League, yang merupakan laga-laga kandang timbu Sultan Carlo Ancelotti, dihantam Fulham 0-2 dan Manchester City 1-3. Pada pertemuan pertama di Premier League musim ini, pada pekan ke-5, Liverpool hanya mampu bermain imbang 2-2 di kandang Everton. Liverpool unggul lewat Sadio Mane menit ke-3. Everton membalas lewat Nizel Kani menit ke-9. Liverpool kembali memimpin lewat Mohamed Salah menit ke-72. Everton membalas lagi lewat Dominic Halverd Lewin menit ke-81. Everton lalu kehilangan Richard Leeson yang dikartu merah di menit 90. Catatan positifnya, Liverpool tak terkalahkan dalam 23 laga terakhirnya melawan Everton di semua kompetisi. Menang 11 kali, seri 12 kali, kalah ke-0. Mampu kata The Reds melanjutkan catatan bagus kontra The Toffees. Dengan 3 poin di Anfield. Dari data statistik, Liverpool tak terkalahkan dalam 24 laga kandang terakhirnya melawan Everton di semua kompetisi. Liverpool juga selalu menang dalam 4 laga kandang terakhirnya melawan Everton. Liverpool tanpa kemenangan dalam 5 laga kandang terakhirnya di Premier League. Dan hanya mampu mencetak total 1 gol dalam 4 laga kandang terakhirnya di Premier League. Serta kebobolan total 6 gol. Sementara Everton tak terkalahkan dalam 7 laga kandang terakhirnya di Premier League. Everton juga selalu mencetak minimal 2 gol dan 3 laga kandang terakhirnya di Premier League. Predisi skor akhir, Liverpool 2, Everton 1. Waspadai 3 predator Everton yang bisa bikin Liverpool alami 4 kekalahan beruntun. Menjemu Everton, Minggu 21 Februari 2021 dini hari, Liverpool wajib memwaspadai 3 pemain The Toffees yang bisa buat mereka alami 4 kekalahan beruntun di Liga Inggris. Padahal laga minggu nanti, klub diakini akan kembali menurunkan tim terbaik termasuk trio Mohamed Salah, Sadio Mane, dan Roberto Firmino. Demi menjaga asa kembali keempat besar alias zona Liga Champion. Sementara itu, Everton kemungkinan masih belum bisa diperkuat penyerang andalan Dominic Halverd-Lewin yang sudah mencetak 18 gol di Liga Inggris musim ini. Meski demikian, bukan berarti laga ini akan berjalan mudah bagi Liverpool. Pasalnya, meski tidak ada Calvert-Lewin, Everton masih memiliki 3 bintang lain yang bisa membawa mereka menaklukkan Liverpool yang akan membuat Armada Klopp mengalami 4 kekalahan beruntun di Liga Inggris. Siapa saja mereka? Richard Leeson Richard Leeson akan memilih ini depan Everton. Sempat mengalami penurunan performanya, Pintu Brazil ini mulai menemukan kembali ketajamannya dengan mencetak 3 gol dalam 3 laga terakhir di semua kompetisi. Dengan kecepatan dan serta penyelesaian akhir yang baik, jadi belakang Liverpool wajib memuas pada Richard Leeson yang kerap beroperasi di sisi kiri pertahanan sebelum kemudian menusuk ke tengah untuk melepaskan tembaga. Yang kedua, Hamas Rodriguez Menjalani musim pertama di Liga Inggris bersama Everton sejak didatangkan dari Real Madrid. Hamas Rodriguez Menunjukkan performa yang cukup baik. Dari 17 pertandingan di Liga Domestik, bintang Kolombia ini sukses mencetak 5 gol dan 3 asis. Menghadapi Liverpool, Hamas Rodriguez akan kembali menjadi andalan Carlo Ancelotti di lini tengah. Dengan kemampuan mencetak gol baik lewat permainan terbuka maupun bola mati, dan kemampuan memberikan asis kepada rekan seti. Ia akan menjadi ancaman besar bagi The Reds dari lini kedua. Yang ketiga, Lucas Dean Satu lagi ancaman untuk Liverpool justru berasal dari lini belakang Everton, yakni dari Lucas Dean sampai kiri. Bintang asal Perancis ini telah mencetak 6 asis dari 15 pertandingan Liga Inggris musim ini, melebihi duo andalan The Reds, Trent Alexander-Alan, dan Andrew Watson. Dengan kemampuan umpansila, yang baik dan kegemarannya maju hingga berkati kotak penalti, Lucas Dean akan memberikan ancaman tambahan bagi sektor kanan pertahanan Liverpool. Yang sebelumnya sudah harus berhadapan dengan Richard Leeson. Transfer Giorginio Wijnaldum ke Barcelona terancam gagal. Sebuah informasi beredar mengenai situasi transfer Giorginio Wijnaldum. Kepindahan sang geladang ke Barcelona kini diragukan bisa terwujud. Kelana Liverpool itu, kontraknya akan habis di musim panas nanti. Sejauh ini manajemen Liverpool masih kesulitan meyakinkan Wijnaldum untuk bertahan di Anfield. Liverpool Echo mengeklik bahwa transfer ini terancam batal. Ada sejumlah kondisi yang membuat Wijnaldum diragukan bisa gabung El Blaugrana. Alasan utama mengapa transfer Wijnaldum ke Barcelona terancam batal karena faktor pelatih. Ronald Koeman, selaku manajer Barcelona, kini berada dalam ambang pengecatan. Karena El Blaugrana meraih sejumlah hasil yang kurang memuaskan di musim ini. Jika Koeman dipecat, Wijnaldum kemungkinan tidak akan terpakai di Barcelona. Sehingga transfer ini berada di ambang kegagalan. Faktor kedua yang membuat transfer ini kemungkinan batal karena masalah keuangan. Sepertinya diketahui, Barcelona saat ini mengalami krisis keuangan. Sehingga mereka tidak bisa menggaji pemain dengan mahal. Sementara salah satu alasan Wijnaldum tidak menaikkan kontrak di Liverpool karena nilai kontrak yang rendah. Sehingga transfer ke Camp Nou kemungkinan batal. Liverpool sendiri dilaporkan sudah menyiapkan pengganti Wijnaldum. Ada Fils, Bizaoma, dan Renato Sanchez yang dilaporkan jadi kandidat pengganti sang gelandang. Liverpool sempurna jadi batu loncatan Mbappé sebelum gabung Real Madrid. Penyerang PSG, Kylian Mbappé, menjadi komoditi panas yang akan diperubetkan klub-klub elit Eropa pada bursa transfer mendatang. Apalagi Mbappé semakin menunjukkan tajinya dengan mencatat 3 gol ke gawang Barcelona di leg pertama babak 16 besar Liga Champion 2021 pada tengah pekan lalu. Carragher memiliki keyakinan seperti ini karena beberapa kali Mbappé merasa terkesan dengan dukungan para supporter Liverpool di Anfield. Apalagi Liverpool selalu bertarung untuk memperebutkan gelar juara dalam beberapa musim terakhir. Saya tidak bercanda, itu didasarkan pada fakta bahwa Liverpool berpikir mereka memiliki peluang yang layak untuk mendapatkan Mbappé ketika dia berada di AS Monaco. Ujar Carragher dikutip dari Goal Internasional, Jumat 19 Februari 2021. Saya tahu, Jordan Cup telah berbicara dengannya saat itu dan saya yakin klub lain pernah berbicara dengannya juga saat itu. Lanjut pria berpaspor Inggris tersebut. Carragher tidak memungkiri bahwa banyak pemain top menjadikan Real Madrid sebagai tujuan mereka untuk berkarir. Akan tetapi, dia menilai akan lebih baik bagi Mbappé untuk bergabung dengan Liverpool terlebih dahulu sebelum menuju Real Madrid. Usia Mbappé sendiri saat ini masih cukup muda, yakni 22 tahun. Maka dari itu, semakin mematangkan diri dengan bermain untuk Liverpool, dinilai sebagai keputusan terbaik yang bisa diambil. Saya pikir, dia akan dijamin bermain untuk Real Madrid pada tahap tertentu dalam karirnya. Tetapi, saya selalu merasa bahwa mungkin Liverpool adalah tujuan yang sempurna untuk memain seperti itu sebelum Anda membuat langkah berikutnya. Terang, kerege. Terima kasih telah menonton!